Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum Menginspirasi hidup kami Dalam Kristus Yesus Saya berdoa dan berdoa Amin Sesuara hari ini kita akan membaca Dari Yesaya 64 ayat yang ke delapan Jangan memberontak saat dibentuk Itu tema yang saya akan Uraikan Tetapi sekarang ya Tuhan Kaulah Bapak kami Kamilah tanah liat dan Kaulah yang membentuk kami Dan kami sekalian adalah Buatan tanganmu Amin Sesuara bagaimana digambarkan hubungan kita Dengan Tuhan Sang Pencipta Melalui ayat ini dikatakan Tuhan adalah Sang Penjunan Dan hidup orang percaya digambarkan Seperti tanah liat Di tangan Sang Penjunan Untuk menjadi bencana yang berguna Dan bernilai Tanah liat itu harus mengalami Proses pembentukan Sedemikian rupa Sampai menjadi lumat Lentur Dan lunak Lalu mulailah tangan Tuhan bekerja Mengambil gumpalan tanah liat itu Dan membentuknya Sesuai dengan kehendaknya Kita takkan bisa lari Dari yang namanya Proses pembentukan Sebab tidak ada istilah instan Di dalam pembentukan Tuhan Beginilah firman Tuhan Penebusmu yang membentuk engkau Sejak dari kandungan Akulah Tuhan Yang menjadikan segala sesuatu Yang seorang diri Membentang langit Yang menghampari bumi Siapakah yang mendampingi aku Yesaya 44 ayat 24 Sesuai Pembentukan Tuhan memang sakit Dan tidak menyenangkan Seperti berada di padang gurun Karena itulah Banyak orang mengeluh Mengomel Dan memberontak Sesuai Karena Terus memberontak kepada Tuhan Bangsa Israel Harus berputar-putar Selama 40 tahun Di padang gurun Sebelum mencapai Tanah Perjanjian Tuhan belum selesai Berurusan dengan kita Selama kita masih saja Memberontak Dan hidup Menyimpang Daripada Jalan Kebenarannya Yesaya 45 ayat 9 Berkata Yaitu Jangan memberontak 15 ayat 4 Demikian pula Pengajaran perjanjian Pincang Pincang jangan terpelecok Tetapi Menjadi Sembuh Amin Kuatkan Dan tegukan Hatimu Masmur 55 ayat 23 Mengatakan Serahkanlah Kuatirmu kepada Tuhan Maka ia akan Memelihara Engkau Tidak untuk Selama Tidak untuk selama-lamanya Dibiarkan Orang benar itu Goya Di akhir pertandingan Hidup kita di dunia ini Tuhan sudah sediakan Mahkota kehidupan Bagi yang setia Kepadanya Hendaklah Kau setia Sampai mati Dan aku akan Memberikan Kepadamu Mahkota kehidupan Itu kata Wahyu 2 Ayat 10B Selamat Beraktifitas Tetaplah hidup Di dalam Ketaatan kepada Tuhan Mari kita Berdoa Bapak kami dalam sorga Terima kasih Untuk firman Tuhan Yang memberitahu kami Supaya kami tidak Membrontek Penuh dengan penyerahan Total kepada Amu Saat kami dibentuk Di dalam kehidupan ini Kami tahu Kalau kami taat dan setia Mahkota kehidupan Telah tersedia Bagi orang-orang Yang percaya Kepadamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Untuk Kebenaran firman Tuhan ini Amin Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus